Halo semuanya, apa kabar? Kembali berjumpa di sepekan terakhir. Pau yang pertama adalah mengenai kali hitam yang ditutupi jaring. Pemprov NKI Jakarta disini memutuskan untuk menutup kali hitam atau kali sentiong nama aslinya menggunakan jaring hitam. Tujuannya untuk mengurangi penguapan agar bau tidak terlalu menyengat. Nah langkah ini teman-teman dilakukan untuk mempercantik ibu kota jelang ASEAN Games 2018. Nah mengingat kali hitam ini berlokasi di belakang Wisma Atlet di jalan Sunter Jaya Kemayoran. Nah bau menyengat ini ternyata juga datang dan mengganggu warga sekitar yang ada di sana. Tentunya wajah Jakarta sebagai penyelenggara tuan rumah ASEAN Games juga ini dong menjadi tercemar juga kalau misalkan ada kali yang tiba-tiba hitam dan memperburuk citra kota. Nah kemudian disini setelah diusut apa penyebab dari kali hitam tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kalau kali hitam ini adalah masalah dari kepemimpinan masa lalu. Nah sementara itu dari wakil Gubernur DKI Jakarta Zadega Uno menyatakan kalau sudah ada anggaran yang dikeluarkan sebanyak 580,8 juta rupiah menggunakan anggaran pendapatan belanja atau APBD 2018 di mana pembelian jaring ini dilakukan 3 tahap teman-teman. Jadi bukan cuma satu kan ditutup ya. Yang pertama pembelian ini sepanjang 240 meter dengan nilai 192,2 juta rupiah. Kemudian dibeli lagi sepanjang 240 meter dengan nilai yang sama. Kemudian yang ketiga dibeli lagi harganya mencapai 196,36 juta rupiah sepanjang 246 meter untuk menutupi kali sentiong tersebut. Nah disini selain memasang jaring PPF DKI Jakarta juga berencana memasang dinding turap atau sheet pile di kali hitam. Nah disini staf khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bidang sumber daya air, Firdaus Ali, mengatakan kalau pengambil alian itu tidak melompati kewenangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena dinilai memiliki dasar hukum. Nah kemudian mengenai tanggapannya ketika dilakukan kebijakan dari Pemprov dengan memasang jaring tersebut, disini Firdaus Ali mengatakan bahwa penanganan Gubernur DKI Jakarta dengan memasang jaring di atas permulaan merupakan hal yang tidak lumrah. Nah kemudian dinilai bahwa memang jaring hitam dianggap kurang estetis dan kurang solutif, mengingat bahwa menyengat masih tercium dan dikatakan juga di laporan yang masuk kepada tim kami, 21 lampu warna-warni juga akan dipasang untuk menghiasi dari jaring kali hitam tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga dikatakan akan mengupayakan menyemprot cairan pewangi ke permukaan sungai hitam. Menurut kalian gimana tuh? Cukup efektif nggak dengan mengingat tenggat waktu sampai penelenggaran ASEAN Games? Tapi juga diputuhkan solusi cepat, tapi juga efektif untuk bisa mempercantik wajah ibu kota. Menurut kalian gimana? Keliat dari pemilu 2019, di mana sudah ada banyak sekali koalisi yang tambahnya sudah mulai mendekat-medekat dan membuat satu koalisi yang kuat untuk kemudian bisa mengusung siapakah Capres dan Capres di tahun 2019 mendatang. Kali ini, beberapa pekan terakhir ini ternyata sudah banyak sekali gerak-gerik yang terbaca, tapi ini adalah pertemuan yang diwujudkan melalui Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bapang Didoyono dan juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang ternyata sudah dimiliki identitasnya makin mesra ternyata. Nah, teman-teman tahu tidak sih kalau misalkan Demokrat dan PKS pun juga saat ini sudah berbicara dan menyatakan kalau sepakat mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres 2019 mendatang. Kesepakatan itu dilakukan pada saat pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, SBY, dengan Ketua Majelis Yuro PKS Salim Segaf Al-Jufri pada Senin tanggal 30 Juni 2018. Nah, di sini SBY yakin sekali teman-teman kalau Prabowo memilih pendamping yang terbaik. Karena selain mampu untuk mendobrak ekstabilitas, Cawapres Prabowo juga diyakini mampu membuat Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada juga konsolidasi yang berlangsung beberapa hari setelahnya. Kemudian ada sekali banyak sekali kemesraan-kemesraan dari partai koalisi-koalisi yang akan terbentuk pada pemiluus mendatang. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaannya ketika koalisi Prabowo tersebut sudah semakin gencar untuk menunjukkan kemesraan yang pada Pilpres mendatang. Bagaimana dengan koalisi Jokowi ya? Ngomong-ngomong. Sudah ada tanggapan keker siapa yang akan mendekat ataupun akan dimesrakan untuk bisa maju bersama pada Pilpres mendatang? Kita tunggu jawabannya. Tau nggak tadi namanya apa? Nah, bener. Kiki Challenge ya sedikit nggak mirip, nggak apa-apa lagi. Yang penting usahanya. Nah, ngomong soal usahanya ini, teman-teman, tau nggak sih Kiki Challenge itu apa? Sebenarnya Kiki Challenge itu adalah bentuk dari merepresentasikan video klip dari Drake yang video klipnya terbaru berjudul In My Feeling. Ngomong-ngomong soal ditirukan sama banyak orang di dunia, ternyata ini tidak hanya fun saja, tapi juga ternyata membuat bahaya banyak orang. Ada kasus yang bermunculan akibat orang-orang berusaha untuk membuat Kiki Challenge tersebut. Salah satunya ada kasus, timan ada seorang perempuan yang berusaha untuk lompat ke kap mobil setelah melakukan Challenge Dance tersebut. Meskipun aman, tapi kan itu sangat menghayakan dari jiwa sang netizen tersebut, sang perempuan tersebut. Kemudian ada juga yang jatuh, ada yang nabrak tiang juga. Nah, memang kalau dihitung, memang belum ada laporan yang masuk untuk si pembuat Kiki Challenger tersebut di Indonesia. Tapi, kepolisian dari Spanyol dan Amerika Serikat sudah mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh dilakukan. Bahkan kepolisian Amerika Serikat pun menyatakan it's a stupid challenge. Para netizen, hayo kalian semuanya sudah bikin Kiki Challenge siapa? Tapi tetap saja, di sini akibat adanya ancaman keselamatan akibat Kiki Challenge ini, akhirnya kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan untuk menindak siapapun yang membuat Kiki Challenge. Yaudah, gak apa-apa. Gak usah sedih. Bebas beri ekspresi, betul. Tapi kan tidak semua musik, musik video ini bisa ditirukan. Tapi bisa juga untuk dinikmati saja. Oke, itu dia tiga terdiri topik kita dalam sepekan terakhir. kalian punya usulan apa ataupun ada usulan mengenai bagaimana seharusnya sepekan terakhir akan dibawakan dan seperti apa lagi? Kira-kira format yang kalian harapkan kalian bisa tuliskan di komen di bawah ini, terus subscribe, dan juga berikan dukung kami terus. See you!